seseorang atau manusia itu ketika kemudian dia mau melakukan satu amal, satu usaha maka dia akan memiliki kekuatan, merasa sekur, merasa pede, merasa mampu melakukan kekuatan itu, ada sumber kekuatannya, ada tiga. Yang pertama adalah media, kekuatan fisik, materinya. Jadi seorang merasa, wah saya sanggup melawan si pembuli saya, karena otak saya lebih kuat, badan saya lebih tinggi, saya lebih kekal, pukulan saya lebih kuat, karena dia merasa secara fisik dia lebih kuat atau misalkan kemudian dalam perangan, oh persenjataan kami lebih lengkap, lebih canggih, lebih apa namanya tidak tertandingilah kalau untuk teknologi hari ini, maka mereka kemudian merasa percaya diri, merasa punya kemampuan lebih. Atau yang kedua ada kalanya, dia tidak memiliki itu tadi seseorang mau dia cinta ilmu, dia pengen sekolah ternyata kemudian dia terhalangi oleh kemiskinan tidak memiliki uang, tidak ada orang tua karena dia yatim-biatu. Tetapi kemudian dia memiliki nilai-nilai yang dia anggap utama yang kemudian berusaha dia realisir kalau seandainya saya menyerah bagaimana kira-kira orang tua saya di akhirat itu memandang saya. Apa mereka tidak sedih melihat anaknya itu kemudian tidak berdaya, tidak melakukan perlawanan atau perjuangan sedikit pun maka saya harus bangkit, saya harus berjuang akan ada sebuah kekuatan yang muncul dari situ meskipun dia tidak memiliki sesuatu yang sifatnya materi tadi termasuk juga misalkan apa namanya disini adalah ide-ide tentang apakah itu membela kehormatan membela nation membela umat nah itu masuk di dalam jenis sumber kekuatan atau kuah yang kedua yaitu makna wiyah yang ketiga itu adalah kuah ruhiyah kuah ruhiyah ini adalah sebuah kekuatan yang didapatkan yang dimiliki yang lahir dari idrak silah bila kesadaran akan hubungan seseorang dengan Allah bahwa dia itu adalah hamba yang dicitakan oleh Allah dan Allah itu kemudian sudah diafaham di karakternya seperti di dalam asma Allah khusus itu Allah itu adalah al-muhyi al-mumid ketika dia meyakini bahwa Allah itu lah yang menghidupan dan mematikan maka seandainya pun dia terjun dalam sebuah peperangan yang menghadapi musuh dengan kelengkapan persenjataan jauh dibandingkan yang mereka miliki misalkan apa yang terjadi pada perang badar 300 umat islam menghadapi seribu orang-orang kafir dengan persenjataan yang lebih lengkap tetapi mereka yakin bahwa yang akan membela mereka yang yang menyuruh mereka maju itu adalah Al-Aziz yang maha perkasa yang dia yang pernah membelah lautan untuk menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya yang dia bisa menyembuhkan Nabi Ayub dari sakit yang sedemikian rupa yang dia adalah kemampuan memberi makan atau kemampuan untuk menjamin riski itu itu tidak ada yang menandingi karena tidak ada satu makhluk sekecil apapun yang melatap baik itu di dalam lautan ataupun di atas permukaan bumi ataupun di udara itu tidak diberikan oleh Allah apa namanya risikinya sehingga disitu akan memunculkan sebuah keyakinan dan kekuatan yang berbeda dengan orang-orang yang hanya menyandarkan kemampuan penyelesaian masalahnya itu pada aspek materi begitu orang tua yang biasa ngasih samu meninggal dia seperti tidak ada harapan begitu kemudian dia tidak memiliki apa namanya orang yang ingin dibanggakan maka kemudian dia kehilangan semangat atau sumber kekuatan maknawia tetapi kalau kemudian dia terkoneksi dengan Allah yang maha segala galanya sumber dari segala sumber kekuatan maka ketika kemudian dia ketemu dengan persoalan dia terkoneksi dengan Allah yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari masalah itu tadi bahkan alam semesta ini dunia ini kehidupan ini dirinya dan masalah itu sebenarnya dalam kerajaannya Allah dalam genggaman Allah nah itu contoh kalau kemudian bagaimana akhidah Islam akan memuatkan terima kasih Terima kasih.